Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya untuk hukum menjadi pengapul bagaimana Saya membeli barang dagangan hasil pertanian langsung dari petani Dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar Kemudian saya menjual dagangan tersebut ke pasar dengan harga sesuai pasar Tapi petani tersebut memang mengetahui harga pasar yang jauh lebih mahal dari yang saya beli Jadi tidak ada pembohongan harga Petani menjual kepada pengapul memang karena merasa praktis Tidak perlu repot-repot ke pasar Mungkin Buya bisa menjelaskan soal tersebut Terima kasih Ada di dalam jual beli yang dilarang adalah menipu Makanya dilarang Pura-pura beli Biar orang lain ikut beli Padahal dia itu sudah kongkali kong Ada namarkun Beli Yang lain kebawa Padahal dia bohong Haram Atau Mencegat orang dari perdesaan Dicegat Dibohongi Di kota harganya hancur Jual aja ke saya Bohong Ini tidak akan berkah Jual beli dengan bohong Tidak berkah Termasuk ke kampung Ditutup Harga pasar Biar orang tidak tahu Lalu dibeli dengan rendah sekali Dibohongi orang kampung Dosa Tidak boleh seperti itu Tapi Kalau kita membeli ke kampung Dan memang mereka sudah tahu Misalnya Terong Di pasar sana harganya Rp5.000 per kilo Rp5.000 per kilo Cuma kita ke kampung Kita beli Rp3.000 Tapi mereka tahu Karena ada biaya transportasi dan sebagainya Kita membeli Rp3.000 per kilo Dan orang kampung kok kadang nyaman Daripada saya pergi ke pasar Memang di pasar harganya Rp5.000 Saya pun belum tentu bisa jual Makanya Ada Saya Saya sebagai Bos terong Saya belanja ke kampung Saya beli Rp3.000 Tapi saya tahu pak Di pasar Rp5.000 Cuma ini kan Teteh mengerisiko Nanti ada yang tidak terjual Dan sebagainya Saya beli Rp3.000 Sah seperti itu Yang tidak boleh nipu Oh di pasar jatuh Sudah Rp3.000 Padahal Rp5.000 Membohongi orang Wah jatuh Akhirnya dikasih Rp1.000 Bohongi yang demikian itu Kalau Anda jujur Bukan untuk membohongi Sah-sah saja Karena Karena memang ada Ada biaya untuk transportasi Kemudian waktu menjual sendiri Kan perlu tenaga Kemudian tidak semua terong Langsung terjual Dan sebagainya Maka yang demikian itu sah Dengan catatan Anda tidak membohongi orang kampung Dengan harga Atau memalsukan Harga pasar Harga pasar seperti itu Anda sampaikan Mereka ngerti Kemudian harga umumnya Di kampung seperti apa Sah yang demikian itu Karena tidak ada kebohongan Di balik ini semuanya Dan bahkan Inilah makna tolong-menolong Ya tidak mungkin Harga di kampung Disamakan dengan harga di pasar Itu dijual berapa Di pasar nanti Kan begitu Yang penting Tidak membohongi Ya tidak boleh Anda membuat tim Cerita Pura-pura Eh di pasar terong Cuma dua ribu Padahal lima ribu Kirim lagi satu orang Ini kan penjahat hebat Kan begitu Tidak nyuri Tapi beli terong Turun pakai necis Necis Wah Pak Mau jual terong Ya Allah Padahal di pasar Cuma dua ribu Pergi Hilang Lewat lagi Di pasar dua ribu Baru bosnya datang Nah ini Bohong Dan nipu orang Tidak berkah Kalau orang Berdagang dengan cara menipu Tapi modusnya ini Jangan dipakai Malah saya Tidak mengajari modus Begitu Dosa itu Haram Tidak boleh Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim